yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di info teknologi di video kali ini kita akan membahas gimana caranya kita pasang template admin lte ya tampilannya seperti apa jadi lebih cepat teman teman oke langsung aja kita ke projectnya nah oke teman teman jadi kita gimana caranya ngubah tampilan yang seperti ini menjadi seperti ini ya nah sekarang kalian jangan lupa menyalakan sam dan browser kalian yang disitu sudah kalian buka ya projectnya lalu siapkan juga kode editor dan kita langsung aja mengerjakan projectnya tahap pertama teman teman harus download dulu ya admin lte disini ada admin lte 3.2.0 oke teman teman ini yang terakhir ya maksudnya yang paling terbaru teman teman ya disini ada fixnya apa aja gitu ya nah disini langsung aja kita download ya teman teman jadi kita pilih yang source code yang disini ini yang setnya teman teman ya source code.zip nah ini kalian pilih dulu set oke seperti ini ya disini saya pasang bisa kalian pasang layout ya layout layout seperti ini nah ini sudah selesai teman teman ya langsung ambil file downloadnya lalu kalian letakkan di bagian layout tadi ya ini pastinya di download seperti ini nah ini ya jadi kita copy aja lalu letakkan di sum di pati docs di satu youtube mana tadi nah ini ke dignity masuk ke layout nah disini ya kalian pastikan oke sudah ya oh ya sorry ini namanya kalau bisa huruf kecil aja ya jangan huruf besar biar gak kesulitan nanti nah disini kita extract dulu teman teman ya extract oke teman teman disini sudah selesai ya teman teman jadi kita pindah dulu yang zip ini jadi biar gak terlalu berat ya di dalam website kita kita letakkan di backup aja nah seperti ini ya lalu kita ubah di layout namanya itu admin lte ya admin lte seperti ini kecil aja nah seperti ini ya kenapa kok seperti itu karena biar lebih mudah nah ini kita pindah dulu admin lte letakkan disini oke oke yang ini kita hapus set nah sudah ya nah disini kan banyak banget teman teman ya jadi nanti kalian bisa hapus setelah kalian konfigurasikan nah kalau sudah teman teman kita langsung ekskusi disini ada admin lte oke ya kan nah teman teman langsung aja di bagian view ya ini konfigurasi template lagi ya jadi kita view ini kita isi dengan folder baru namanya layout 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 nah seperti ini nah seperti ini welcome message ini biarin ya teman teman jadi nanti kita kita bikin apa halaman baru aja ya teman teman nanti kita pindah ke welcome gitu aja ini ya jadi disini kita bikin file di layoutnya ya nanti kita bikin file baru untuk view nya disini oke kita bikin file di layout jadi new file disini kalian pakai ini aja gak apa-apa main gitu aja gak apa-apa ya bikin folder lagi dashboard dashboard nah oh iya saya lupa jangan besar nanti untuk controller aja usaha di new file itu teman teman pakai bikin file namanya index php di dalam folder dashboard ya kalian bikin file namanya index seperti ini nah bangkok banyak banget enggak ini dikit doang welcome message ini kita biarkan ya dan kita bikin controller nya namanya dashboard ini huruf besar ya usahakan huruf besar depannya biar gak robo nanti oke kita copy paste dulu di controller ya jadi ini diletakkan disini yoi nah seperti ini ya lalu ada public public function index jadi public function index itu otomatis dia ke index ya jadi kita gak perlu panggil index nya cuman panggil nama controllernya aja dashboard itu bisa ya dan class nya kalian sesuaikan dengan nama filenya ya dashboard nah seperti ini ya kita lengkapi dulu ya jadi polanya seperti ini kita beri data dulu jadi ada file data nah disini kita berikan view nah disini teman teman kosongin dulu aja kalian langsung aja this load view load view nah ini kita masukkan di layout folder layout di dalam view ya layout lalu slash main seperti ini lalu kita masukkan data yang ada disini ya tapi cuman panggil datanya dual nah seperti ini teman teman ya nah disini teman teman langsung masukkan index di dalam dashboard ini ya jadi langsung masukin nama foldernya dashboard nah seperti ini lalu ada slash itu index itu index ya sorry nah seperti ini oke kalau sudah langsung aja fokus ke view nya ini sudah masuk ya jadi kalian tinggal masuk fokus ke view dan di layout yang kita buat untuk code igniter gitu ya temanya tadi admin lte tadi teman teman ya nah kita ke sini nih tuh ya kan ke layout ini lalu kita masuk ke index ya teman teman jadi index mana index ini nah kita copy paste dulu teman teman ya nah kita bedakan antara sidebar nya sama puternya ya teman teman jadi kita bedakan dulu teman teman ya disini kan ada hit ini hit pasti ikut ya navigasi ini pasti ikut di dalam ini ya side juga pasti ikut nah content wrapper ini pasti ikut ya ini ada content header fluid ya container fluid nah ini sudah masuk di dalam dashboard ya ini salah satu ikut juga di dalam main ya lalu content dan footer oke teman teman berarti kita ada section container container fluid ya disini container fluid batasnya di container fluid ya teman teman ya yang modding di tampilannya tinggal pasang ini doang row ini nah setiap row kan beda tuh ya kan nah teman teman langsung aja copy paste dari sini ya disini itu langsung disini di bagian div content art fluid penutup ini kita copy dulu bagian penutupnya di main oke seperti ini ya oke nah disini kalian di index html nya copy lagi teman teman yang bagian atas nanti section nya kita letakkan di tengah oke seperti ini ini kita copy set klik atas nah kita copy di atasnya ya teman teman di atasnya ini kan ada div tutup nah seperti ini ya oke jadi disini itu sudah bisa dipakai template nya teman teman ya nah sekarang teman teman kesini itu pasang php dulu ya sebelum kalian copy paste di bagian index untuk konten nya nah kita pasang php dulu php nah kita pasang if pengulangan disini lalu iset lalu di dalamnya iset itu ada views view seperti ini ya underscore view dan underscore view nah seperti ini ya lalu kalian bisa langsung ini kalian enter aja ya dulu seperti ini nah kalian langsung beri dis load gitu ya dis load view kalian panggil dollar view oke seperti ini ya oke teman teman kita sudah sampai disini ya di bagian iset ini kan kita hapus tadi ya kan makanya di index html ini kita khusus section nya itu kita copy teman teman ya jadi disini itu kalian tinggal copy seperti ini teman teman tapi kalau bisa gak usah komennya ya nah seperti ini kalian copy di bagian ini bagian section content dan content terfluid ya kalian semoga kalian bisa kelihatan ya karena disini barisnya banyak banget teman teman sampai 1500an ya itu makanya hati-hati kalau mau pipaste lalu kalian letakkan di index tadi ya seperti ini nah setelah itu kita langsung coba di dalam browser ya kalian panggil pakai controller langsung dashboard ini bisa oh ini loh reward base recording ini terlebih bagus nah ini teman teman ya oke seperti ini teman teman jadi kalian panggil disini gak usah pakai index lagi ya sorry nah seperti ini nah ini kan template nya belum selesai teman teman jadi kalian harus perbaiki dulu ya jadi disini kalian cara cepetnya gini aja di bagian main nah ini enaknya ya kalau kalian misalnya kalian bisa antara konten sama header puter kita perbaiki dulu teman teman ya jadi disini kita perbaiki satu aja dulu teman teman jadi ini kan ada plugins nah kita beri base url gitu ya jadi ada php ya seperti ini echo base url nah seperti ini lalu disini kita kasih slash seperti ini lalu nama layout ya layout dan admin lte baru slash nah kita copy aja disini teman teman lalu kita copy kita copy dan disini kita ctrl d ya nah seperti ini teman lalu kita arahkan ke kiri arah kiri keyboard lalu paste seperti ini biar lebih cepat ya nah setelah itu mungkin gambar gambarnya mungkin memang iya ya belum kita belum ini ya belum kita sesuaikan teman teman ya ini kita nah ini aja seperti ini lalu paste seperti ini oke beralih ke atas lagi masih ada belum sepulang satu nih teman teman ya disini ya ada dis nah ini kita paste dan disini oke selain itu ini kan link jadi online ini pastinya jadi kalian usahakan koneksi dengan internet ya lalu kita ke bawah teman teman ke bawah ini ada ini ya javascript nah kita ctrl d juga di bagian ini nah seperti ini ini juga ctrl d oke lalu paste kan nah sudah ya sudah ya teman teman jadi kita tinggal reload nah nah sudah selesai teman teman ya mungkin gitu aja ya video kali ini cukup sampai disini teman teman ya nanti kita lanjut di video selanjutnya tentang pembahasan membuat kita pasang coba tabelnya ya gitu teman teman ya Assalamualaikum langsung aja ke project sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.